Yo guys, kembali bersama gue Nalen guys, dan disini gue masih mainin game Bleach Idrasol guys ya Akhirnya guys yang kita tunggu-tunggu ya nih, si kakek Sugiyono keluar guys, keluar dia limited bannernya Jadi kita akan langsung sikat aja guys ya, akan langsung kita hajar aja Cuman disini gue kayaknya akan coba bikin dia sampe bintang 3 aja guys ya Nanti akan gue kasih tau penjelasannya kenapa gitu, gue mau cuman bintang 3 Nih kita ambil dulu, 120 ya, merah kan Trot Jin, entah yang keluar Kita langsung aja ya guys ya, summon ya guys Langsung summon aja, pokoknya kan 50 pull itu kan, 50 kali summon itu kan Dapet dia kan, pasti dapet dia bintang 2, seharusnya seperti itu guys ya Nah ini gue udah dapet Biakuya juga nih, kan udah level 60 guys ya Tuh, jadi bisa dapetin si Biakuya sama si Matsumoto guys Matsumoto nya udah kebuka juga nih, si Ichigo nya juga udah kebuka guys Jadi lumayan, bisa kita gerinding ya guys ya Lanjut aja 31 per 30, jadi 50 pull memang lo pasti dapet guys Karena ya dapet dari reward itu ya, nah disini tuh gue akan coba bikin dia bintang 4 guys ya Kita combine dulu, kita combine dulu Combine, oke dapet nih si kakek Sugiyono nya Lalu kita langsung buka char nya aja guys, langsung kita buka char nya aja Tipikalnya Azure Dragon War Sol ya guys ya, yang buat attack di awal itu ya Itu bond nya udah lumayan ya guys ya, aktif semua, attack nya semua dapet nih guys Tinggal yang HP juga belum dapet, HP doang nih belum dapet Terus kita lihat kalo mau naikin dia perlu 40 guys, kita perlu 40 Jadi gue pengen bikin dia bintang 4, tapi gue akan coba gachanya mungkin bintang 3 dulu guys ya Mungkin bintang 3 dulu Oke ini bisa claim, lumayan dapet 1 token gratisan Langsung bantai Gak pake lama Bantai lagi kakek Yamamoto, gak pake lama Suhei Yamamoto Oke chat dapet Udah 60 summon nih guys ya, 60 summon Ajar lagi guys Bisa gak nih, bisa dapetin bintang 3 gak nih Perlu 40 lagi tuh masih jauh sih tuh, 11 per 40 ya Berat, berat perjalanan masih panjang guys Ajar lagi, sekali lagi guys Ayo Ayo, 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 dapet dong, dapet dong, dapet dong 16 per 40 guys, masih jauh loh ini Nah kita rebate dulu guys ya, kita rebate dulu Rebate dulu, strength training Dapet Mesti bintang 5 berat Kita even Oke, selalu rebate dulu guys, ambil-ambilin dulu Oke 6000 guys ya Lanjut ya guys Lanjut ya, kita lanjut lagi guys Kita lanjut lagi guys 20 kali lagi lah guys, 20 kali lagi guys Wihui Wihui Matsumoto, kakek 23 per 40 Ini guys, lanjut lagi Kita itu minimal emang Perhitungannya tuh minimal 18.720 jet guys Dapet Tosen, lumayan banget Oke guys Nah Dapet kan SSR Park SSR Shards ini mungkin akan gue hajar lagi guys Hajar lanjut lagi Gak pake lama Oke, Matsumotonya 35 per 40 guys ya Udah 35 per 40 nih guys Reward tinggal sekali lagi, kita hajar Rebate dulu, rebate Rebate Oke Hajar lagi dapet ini nih Dapet ini, hajar lagi nih guys ya Pas-pasan guys ya Pas-pasan ya Habis-habisan jetnya guys Habis-habisan jetnya Oke, bintang 3 nih guys, sudah ya Reward lagi, kita ambil lagi Oke, goldnya kita summon dulu, dapet HP Oke Jadi lumayan guys ya Dapet beberapa hero SSR Gue dapet si Tosen Dapet si Rangy itu Termasuk Hoki ya Oke Nah ini sebenernya kalo spend segini lagi nih Berapa-berapa jet nih 600-an something Bisa dapet 600-an something nih Jadi kayaknya gue akan coba Pake ini juga ya Nantain 600-nya ya Gue hajar lagi cuman Nah ini 631 Summon 1-1 rugi guys ya Summon 1-1 rugi Hmm Nantilah Kita naikin dulu guys Kita naikin dulu Kakek Sugiyono-nya ke bintang 4 Ke bintang 4 Promote Bintang 3 dulu Oke Perlu banyak nih guys ya Talonnya naikin ya guys Udah pasti Kita Promote langsung hajar pake si Omnishard kita guys Pake Omnishard kita guys Perlunya 78 ya 78 Back Use Ke Kenpachibu Bukan bukan Yamamoto Nah Yamamoto Shared Exchange Shared Exchange Perlunya 78 Shared Exchange 78 ya guys ya Langsung aja semua Exchange Bred gak pake lama Kita Promote Bintang 4 guys Bintang 4 Kita Enchange dulu ya Full naikin dulu Level 60 langsung guys ya Level 60 Ini kedepannya ini akan nanti gue ganti Kemungkinan besar itu si Kapten Toshiro guys Kapten Toshiro Kapten Toshiro Mungkin akan gue gantiin dia Ajar ini nanti Setelah ini kan Limited banner itu kan si Toshiro ya guys ya Toshiro versi 2 ya Kalau ini kan sejauh ini kan Limited nya juga udah Sama kayak yang di Server Global ya guys Sama kayak Server Global Jadi Ya Harusnya sih Abis ini si Toshiro Limited Yang versi 2 Abis itu baru sih White Ichigo Nah kita akan tabung lagi ke White Ichigo Nanti ya Bulan depan Sisa soldier segini guys Aduh hancur Sisa soldier hancur Minang Hancur Minang guys Oke kita naikin lagi kakek guys Makin kakek Kita enhance aja langsung Langsung 4,7M gak pake lama Oke Kita langsung promote juga Promote lagi Sebagai damage dealer soal dia guys ya Ini juga promote Promote Oke udah Lalu kita enhance guys Enhance Kita beli lagi stamina guys ya Langsung aja beli semua boxnya Ajar Oke Naikin Naikin lagi Naikin lagi Naikin lagi Progres ya guys ya Yang progress Warzone Kita unlock Kita kasih Attack Defense Efek akurasi Kita kasih ini Warzone of shattering guys ya Jadi Akurasinya nambah Jadi lebih besar kemungkinan Stone nya guys Nah ntar ini Paling warzone yang ini Kita Bukanya pelan pelan Karena Susah ini Naikin ini Susah nih Perlu 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 dia punya frag juga Ini langsung kita naikin aja Kayaknya gak bisa Duit gue kurang Apakah bisa ke 60 akan duit gue kurang Nah Jadi sekarang line up nya itu Akan jadi seperti ini nih guys Line up nya Kita buang sih Kapten Toshiro kita buang guys Ganti si kakek sugiyono guys Jadi seperti ini Ini mungkin akan tetep gue pakai dulu ya Untuk Untuk si Yang white eye Buat naikin ininya aja sih Soul hole effect ini Ini crit change sama crit strength ini guys ya Jadi Kalau begini kan ini gak dapet Jadi gue akan coba tetep pakai ini dulu Oke Kita langsung uji coba aja guys Kita langsung uji coba di arenanya sekali aja Informasi Informasi nya kakek Gantiin Rinci dulu Ranginya gantiin Ini Ah cakep Ini Ini siphon depan aja Ini aja guys Paling bener Oke Kita coba Challenge Cari yang kita menang speedy guys ya Kalau kalah speed berat guys soalnya Nah ini menang speed Oh iya Sebelumnya naikin dulu guys Naikin dulu Si kakek punya War soul Jadi Turn pertama bisa langsung jalan ya guys Turn pertama bisa langsung jalan doski Ya Kita akan coba naikin dulu war soul nya guys ya Biar bisa jalan di turn pertama War soul Kita promote Duit gue cukup gak nih Duitnya masih belum cukup guys Duitnya guys Jadi Bintang 3 dulu ya guys ya Gapapa Pelan pelan aja Bintang 3 dulu Apakah bisa langsung ulti guys Masukin nih si kakek Ganti toshiro aja Oke Langsung ya guys ya Kita bantai nih Kita pengen liat ulti nya si kakek Ini sekuat apa guys Damage itu berapa Kita liat aja guys Kakek Sugiyono Kakek Sugiyono Oke langsung full guys ya Walaupun lu bintang 3 aja Lu langsung full guys Ulti dulu Matsumoto Oke Damage nya 142 ribu something Kita liat kakek Kebakaran jenggot 180 ribu Itu juga belum maksimal guys ya Weapon nya belum maksimal Item weapon belum maksimal Skill juga belum mentok guys Karena Lagi habisan duit ya War soul juga belum Greget-greget amat guys Jadi Ya so far Kalau menurut gua Kalau secara lu free to play sih Ya lu ambil dia Nanti juga nanti Untuk white Ichigo juga Soalnya kepake guys ya Dia punya debuff itu kan Stun kan Nanti bikin skill pasifnya White Ichigo itu naik guys ya Ini langsung gua skip aja guys Kalian jelasin sedikit Mengenai rage loop nya White Ichigo guys ya Yang gua rasa Mungkin lu orang juga udah pada tau sih Cuman gapapa Akan gua coba review singkat aja Di white Ichigo nih guys Jadi skill empatnya sih White Ichigo ini Yang ini nih guys Ini inner hollow ini nih Attacknya dia tuh Ada kesempatan bisa nge change nya Nge bleed musuh Nah sama battle begins itu Ada musuh Setiap ada Berapa musuh di depan lu itu kan Kalau arena kan lu jelasin 6 6 x 6 6 x 60 rage Jadi berarti langsung 360 ya kayak Berarti bisa langsung ulti nih orang Terus after the attack Kalau misalnya si Target nya tuh ada ke debuff gitu Prevent them for taking action Kayak ke stun Kayak ke freeze Kayak ke immobilize Yang lain-lain Yang lapoknya Apapun itu yang bikin musuhnya tuh gak bisa jalan Dia dapat lagi rage 200 guys Jadi musuhnya ke debuff 3 aja nih Ini ke stunnya ada ke stun Ke freeze sama satu lagi nih guys Jadi dapet 600 rage lagi Kemungkinan dia bisa ulti lagi ya Jadi dia ulti Jadi ultinya berkali-kali Yang itu dinamakan rage loop gitu ya guys ya Loop rage atau rage loop lah sama aja Oke deh guys Sekian aja dulu video kali ini guys Semoga bermanfaat buat lu orang Semoga lu orang juga oke guys Gacha ya Gacha si kakek Ini lu dapet Hero-hero SSR yang Mungkin bisa nanti lu naikin Bintangnya gitu guys ya Karena Perlu banyak sih memang Tadi kan gua dapet sih Ini ini range Bintang 3 Jelas gua dapet Bisa gua jadiin bintang 4 gitu ya guys Semoga hoki gachanya Semoga Happy ke depannya Nanti kita main game ini kayak gimana Poknya abis ini Keluar si Toshiro versi 2 Mendingan abung Untuk nanti yang buat Ichigo gitu ya Tapi tergantung Kembali lagi ke gameplay lu seperti apa Dan lu suka hero nya seperti apa sih poknya Lumayan yang lu nyaman aja gitu guys ya Oke deh guys Thank you for watching Jangan lupa buat subscribe Lekam-ekam komen ya guys Biar gua makin semangat bikin video Dan lu orang gak ketinggalan info-info menarik Seputar Bleach Transel guys See the next video Bye-bye Bye-bye